Halo, saya Pak Pipu Masih dalam suasana Natal Hari ini saya mau cobain Salah satu resep indomifiral di TikTok Sebenernya ada banyak resep indomifiral di TikTok Semua bilang enak banget Udah kayak tukang kecap aja Semua bilang kecapnya nomor satu Daripada bingung Saya mau cobain aja satu-satu Dimulai dari yang ini Indomie nyemok Nyemok, bukan nyemek ya Banyak yang bilang nyemek Nyemek, nyemek, nyemek Oke, saya sudah siapin bahan-bahannya Ada indomie soto Bawang merah Bawang putih Cabai merah besar Dan cabai rawit merah Yang entah kenapa sekarang harganya 100 ribu sekilo Sebenernya saya hampir batal bikin video ini Karena istri saya gak mau beli cabai rawit merah mahal-mahal Tapi akhirnya jadi juga Maaf, jadi curcol Lalu ada tomat Telur Kornet Dan ada air 300 ml Sekarang langsung saya bikin bumbunya Saya potong-potong dulu ini Aduh maaf Beginilah Kalau orang amatiran didaput Ini cuma Supaya Gampang aja nanti nge-blendernya Sudah mulai kena ke mata saya Saya mau nangis Padahal baru sedikit Sekarang bawang putih Lalu cabai merahnya Yang besar Sekarang cabai rawitnya Tinggalan satu Lalu tomat Ini tomatnya imut banget Sebenernya di resepnya itu cuma pakai super 4 Tapi karena ini masih kecil Yaudah saya pakai ini satu Saya buang aja atas Lalu saya bela-bela Kayaknya cukup dibela-dua aja Oke Sekarang saya mau haliskan bumbu ini Setelah bumbunya halis Sekarang kita bisa mulai langsung memasak Saya udah siapin minyak di kuali ini Sekarang saya mau panaskan kualinya Setelah minyaknya cukup panas Sekarang kita masukkan bumbu halisnya Banyak yang ketinggalan di bawah Sekarang kita masukkan kuali ini Sekarang kita masukkan kualinya 3 sendok makan Aduh susah sekali ini menentu 3 sendok makan Kualinya bebas Bisa pakai kuali ayam atau kuali sapi Saya disini pakai kuali sapi Wah saya mau bersih ini Sekarang kita masukkan kuali sapi Dan diaduk-aduk rasa Kuali sapi yang Kuali sapi Kurang lebih satu gelas air Saya coba buat kornetnya ini Lebih hancur lagi ya Sesudah itu sekarang kita bisa masukkan telur Lalu kita aduk-aduk Telurnya ini Agar kuahnya itu Mengentang Kalau sudah sekarang kita masukkan Bumbu Masukkan indominya Lalu biarkan indominya ini matang Oke setelah minyak sudah mulai lembek Kita bisa masukkan bumbunya Lalu aduk-aduk Dan sudah bisa diangkat ya Dan sudah bisa diangkat ya Maaf agak berantakan Tapi entah kenapa Ini penampakannya Tidak seperti yang di video itu ya Sepertinya yang saya punya ini Lebih banyak kuahnya Tapi gak apa-apa Langsung kita coba saja Baiklah Sekarang saya mau mencoba Bagaimana rasanya indominya Mek yang satu ini Anak sekali ini Tapi tidak seperti dugaan saya Saya pikir ini akan jadi asin sekali Karena kan Bumbunya Dipakai Satu bungkus full Sementara Kuahnya kan ini Nyemak ya Lalu ditambahin kornet Tapi ternyata Tidak seperti itu Rasanya Tidak terlalu asin Cuma Ya itulah Tidak seenak itu juga Biasa saja Ya memang enak Karena ini indominya Oke Sekarang saya mau habisin dulu aja Mie nya Sampai jumpa